Intro Salam menjumpa para Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, para Romo, Bruder, Suster Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berkah dalam Hari ini tanggal 6 Maret tahun 2022 Merupakan hari Minggu Prapaskah yang pertama Tema Renungan Romo kali ini adalah Yesus Dicobai Iblis di Padanggurun Inspirasi dari Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13 Setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis Yesus dipenuhi roh kudus Maka Yesus kemudian dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun Yang notabene sepi dan jauh dari keramean Banyak binatang-binatang liar dan juga setan-setan Hal ini terjadi sebelum Yesus mengawali karyanya Yesus dicobai di Padanggurun selama 40 hari Disitulah Yesus belajar Menyadari kehadiran roh kudus Dan berusaha untuk berpegang pada bisikan roh kudus Apa yang dicobai dalam diri Yesus? Kesetiaannya, perutusannya diuji Apa yang dicobai dalam diri Yesus tidak sangat jelas Yang jelas bahwa Yesus tinggal bersama binatang-binatang liar di Padanggurun Tetapi Yesus aman-aman saja Kiranya malaikat-malaikat melayani dia Dan memenuhi segala kebutuhannya Nah itulah gambaran tentang pengunduran Yesus ke Padanggurun Sebelum tampil untuk memberitakan Injil Allah Maka kalau kita amati sebenarnya Apa yang Yesus alami selama 40 hari itu adalah lambang Atau gambaran dari seluruh perutusannya Munculnya kuasa roh jahat Atau kuasa kejahatan Dalam hidup Yesus Hidup kita Dan kekuatan ilah yang mengadakan Yesus Untuk menghadapi dan mengalahkannya Maka ada tiga pencobaan terhadap Yesus Yang pertama Anak Yesus berkuasa Yesus lapar Lalu Iblis mengatakan kepada Yesus Jika engkau anak Allah Suruhlah batu ini menjadi roti Dan Yesus menjawab Manusia hidup bukan dari roti saja Yang kedua Yesus dibawa setan ke tempat yang tinggi Dan Iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia Yang akan diberikan kepadanya Jika Yesus mau menyembah Iblis Yesus menjawab Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah Engkau harus berbakti Yang ketiga Yesus dibawa ke Yerusalem Ke atas hubungan baik Allah Lalu Iblis berkata Jatuhkanlah dirimu Bukankah para malekat akan melindungimu Dan menatangmu Jawab Yesus Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu Lalu Iblis mundur Dari hadapan Yesus Menunggu waktu yang baik Apakah yang bisa kita refleksikan bersama Dari Dari Kupa Lukas 44 Ayat 1-13 ini Kita seharusnya Mengenali Godaan pada Jaman 6 Dalam bentuk Dan gaya Yang berbeda Atau lain Mengenai hal-hal Kenikmatan Kuasa Dan iman Sayangnya Tidak selalu mudah Kadang kita berada dalam Hirup pikuk dunia Kesibukan Persoalan keluarga Dan berbagai kepentingan Serta kecanggihan multimedia Dan masih banyak lagi Akibatnya Kita tidak terlalu mudah Untuk memilah Mana yang berasal dari Roh jahat Dan roh Allah sendiri Masalahnya Kita tidak bisa lepas Dari keinginan Kehendak Dan kebutuhan Guna Menjalani hidup harian Kita Di dunia ini Maka baiklah Di Minggu Prapaskah yang pertama Kita akan berusaha Untuk menyadari Bahwa Roh Yang membawa Yesus kepada Gurun Adalah Roh yang sama Yang membawa kita Berada Di tengah-tengah Dunia Saat ini Roh tetap menyertai Kita semua Namun Sadarkah Kita semua Bahwa Roh Selalu Menyertai Kita Dalam hidup kita Di dunia ini Mungkin Mungkin baik Roh ingin sharingkan Pengalaman Padang Gurun Kecil Dalam Hidup Roh Yaitu Saat saya Menjalani Isoman Di pasturan Selama 12 hari Tepatnya Mulai Rampi Tanggal Ya Setelah 14 Februari Romo Menjalani Operasi Katarat Atas Sebelah Kanan Dalam Pemulihan Bapak Romo Terkena Covid Positif Dan Harus Isoman Di pasturan Apa Yang Romo Renungkan Selama Berada Di dalam Kamar Rupanya Banyak Hal-hal Diingatkan Kepada Saya Yang Pertama Tentang Ketaatan Bahwa Saya Harus Mengobati Mata Tes Mata Dengan Tiga Macam Obat Dan Tiang Obat Berusaha Lima Menit Dan Itu Harus Dilakukan Oleh Orang Lain Untuk Delapan Kali Pertama Mau Bingung Siapa Akhirnya Satpam Yang Harus Saya Suruh Tiap Dua Jam Kontak Ke Kamar Saya Dan Dia Naik Dan Cuci Tangan Dan Sebagainya Dan Kemudian Memberikan Obat Tetes Mata Itu Belum Lagi Saya Juga Harus Mati Raga Atas Apa Yang Ada Dan Enak Anak Tidur Harus Bangun Untuk Tes Mata Lagi Tiap Dua Jam Dan Juga Harus Merima Apa Adanya Makanan Yang Disodorkan Di Depan Kamar Mok Nah Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Yang Terkasih Tentu Masih Banyak Hal Yang Bisa Kerenungkan Di Padang Pasir Kecil U Yang Juga Melambangkan Menggambarkan Tugas Perutusan Yang Harus Gujalani Kedepan Setelah Selesai Isoman Ini Intinya Romo Merasa Bahwa Romo Diajak Untuk Belajar Menyadari Kehadiran Roh Kudus Dan Berdamai Dengan Kehendak Allah Sekalipun Hal Ini Tidak Menyenangkan Apapun Yang Allah Berikan Ya Saya Harus Menerimanya Karena Dari Allah Sekalipun Mengenai Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Tetapi Itulah Yang Terbaik Yang Allah Berikan Kepada Saya Oke Saudara Saudara Yang Terdikasih Tuhan Dan Mengasih Tuhan Marilah Kita Coba Mengamati Padang Guru Kita Masing-masing Sebagai Langkah Persiapan Untuk Melaksanakan Tugas Perutusan Kita Masing-masing Agar Semakin Baik Dan Sesuai Dengan Apa Yang Allah Gangdaki Semangat Dan Jangan Lupa Selalu Sukacita Di Dalam Dia Tuhan Memberkati Bapak Putra Dan Rok Kudus Amin Tak Sous-tit